Ibu hamil dan anak-anak di Sika, Nusa Tegara Timur terpaksa mengkonsumsi air kubangan dari bantaran sungai Magepanda. Setiap pagi dan petang, anak-anak, orang tua, bahkan ibu hamil harus turun tebing dari rumah menuju bantaran sungai Magepanda, Desa Roroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tegara Timur. Rotinitas ini dilakukan hanya demi mendapatkan air bersih untuk minum dan masak di bantaran sungai. Agar air layak dikonsumsi, warga membuat lubang sebagai kubangan kecil, lalu dibersihkan dan didiamkan selama sehari. Teresia Suryani, warga Dusun Magello, mengatakan kondisi ini akibat tidak adanya sumber air bersih maupun jaringan air bersih sejak belasan tahun. Karena air di rumah kan tidak ada, baru kami datang turun ambil dikali. Untuk dapatkan air bersih dikali ini, kakak mereka lakukan bagaimana? Pakai gali. Gali habis bersih, taruh dengan kerikil. Biasanya lepas sampai berapa lama untuk dapatkan air bersih? Satu hari saja. Entrian untuk mengambil air kubangan di bantaran sungai ini pun menjadi berdampak terhadap waktu sekolah anak-anak. Siswa sering terlambat karena harus mengambil air sebelum berangkat ke sekolah. Warga berharap kondisi memperhatinkan ini bisa segera diatasi oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ibu hamil dan anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa mengkonsumsi air kubangan dari bantaran sungai Magepanda. Untuk mengetahui penyebab pasti kondisi tersebut, kami sudah bersama dengan Kepala Desa Reroroja, Florida Yosefina Ndena. Selamat pagi, Ibu Florida. Selamat pagi, Pak. Ya, Ibu, kami ingin mengetahui sebenarnya penyebab dari kondisi ini apa yang terjadi di Desa Reroroja, Bu. Dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini, itu menyebabkan beberapa mata air yang harus kering. Nah, kondisi ini juga ada beberapa bantuan yang kita terima, tetapi contoh seperti bantuan CSR dari BRI dan Pasar, itu sudah membantu masuk ke desa kita, membantu air minum bersih, tetapi belum semua mendapatkan air minum, baru beberapa kakak saja. Dengan kondisi seperti ini, dengan butuh biaya yang sangat besar, mereka sebagai warga juga belum bisa mencukupi untuk bayar yuran atau menempati air bersih itu sendiri. Sehingga kami dari pemerintah desa dengan dana desa yang terbatas, juga sampai saat ini belum bisa mengatasi itu. Sehingga kami minta bantuan dari pemerintah pusat. Dan untuk program BNPBD sendiri, sudah membantu, tetapi tahun ini baru proses bekerja. Tapi kami menunggu sampai saat ini cukup dulu. Ibu, ini ada berapa jiwa, Bu? Kami tahun ini harus besi. Ya, Ibu Florida, ada berapa jiwa, Bu, yang tinggal di desa Reroja yang terutama yang terdampak dari kekeringan ini? Ada dua dusun. Dusun Mageloo dan dusun Koro. Ya, untuk kondisi kekeringan di Reroja ini, ini sebenarnya sudah terjadi berapa lama, Ibu? Dua tahun terakhir, Pak. Tapi tahun ini yang kita merasakan betul-betul yang kemarau panjang. Ibu, untuk wanita hamil yang terpaksa meminum air kubangan ini, ini ada berapa banyak, Bu, Ibu hamil yang terpaksa untuk meminum ini, Bu? Kalau untuk di dusun Mageloo, khususnya RT-01 yang Ibu Ona, itu di RT-01, Pak. Itu ada 9 kakak dan Ibu hamilnya ada 2 orang. Baik, Bu. Sejauh ini apakah ada keluhan-keluhan sakit yang diterima Ibu-Ibu hamil yang meminum air kubangan ini, Bu? Kalau untuk saat ini, ya mereka malaria, dengan kondisi-kondisi ini, mereka sering mengalami malaria. Ada juga yang TBC. Ibu, untuk bantuan sejauh ini, bantuan kesehatan, Bu, apakah diterima juga oleh para masyarakat di Reroja? Ada. Ada bantuan dari PKH, ada juga BLT Dana Desa, dan juga ada bantuan pangan. Untuk mata air saat ini memang hanya ada 1 titik ya, Bu, di sana? Mata airnya ada 3 titik, tetapi saat ini kondisinya sudah kering, Pak. Untuk dalam rentan waktu sepekan, Bu, ini untuk bantuan air bersih datang berapa kali, Bu, dalam seminggu ini, Bu? Air bersih saat ini belum ada bantuan, Pak. Hanya dari CSR dari BRI dan pasar itu satu tempat, tetapi baru 20 kakak yang tersalurkan. Sementara ada berapa kakak, Bu, di sana, Bu? Kalau di sini ada 300 lebih kakak, Pak. Ada 300 kakak dan baru 20 yang menerima, Bu, ya? Dan ini bantuan air ini baru sekali datang ke desa, Bu? Ya, tahun-tahun kemarin sih sering ada bantuan, tapi realisasinya baru tahun ini yang terjadi. Oh, baik, Bu. Untuk masyarakat sendiri, Bu, yang belum menerima, apakah ada upaya untuk mencari air bersih ke kota terdekat, misalkan ke Maumere, begitu, Bu? Ya, itu sudah sering terjadi, Pak. Dan mereka selama ini membeli air jalon. Bu, untuk pihak Kabupaten, apakah ada turun tangan, Bu, sejauh ini, Bu? Ya, sudah dua kali turun tangan, tapi sampai saat ini baru sekali realisasi, tapi polisnya juga belum jalan. Ini artinya untuk kekeringan ini memang setiap tahun terjadi, Bu, ya? Di Rero Roja, Bu, ya? Ya, setiap tahun. Tapi tahun ini yang kita merasakan betul dampak kekeringan ini, Pak. Oh, baik. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Florida Yosefina Endena atas waktunya bersama dengan kami di kabar utama pagi. Kami keharapkan ini untuk bantuan air segera disalurkan, Bu.